Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan memberikan tips agar mangga yang kita tanam berbuah lebat. Tentu ini adalah sebuah impian bagi Anda yang sudah menanam bibit mangga, apalagi bagi sahabat semua yang sudah memiliki pohon mangga dan sudah besar namun tidak kunjung berbuah. Mungkin 5 tips dari kami ini bisa membantu sahabat berkebun semua. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe, subscribe channel kami dan share video kami sebanyak-banyaknya agar kami bersemangat memberikan tips meranik seputar berkebun. Beberapa jenis mangga memiliki karakter dengan produktivitas tinggi, artinya mangga bisa berbuah lebat. Tetapi, kadang tanaman mangga yang kita tanam buahnya sedikit dan jarang. Beberapa cara yang bisa kita lakukan agar mangga yang kita tanam berbuah lebat adalah 5 tips dari kami. Apa sejaga itu? Yang pertama, memberikan pupuk dan nutrisi yang tepat. Tanaman mangga tidak akan berbuah apalagi pohon kekurangan nutrisi. Jadi, pupukan yang benar sangat penting untuk membuat tanaman mangga bisa berbuah lebat. Tanaman mangga berbuahnya tidak banyak apabila kita salah memberikan pupuk. Jangan sampai pupuk yang kita berikan adalah pupuk yang dengan unsur nitrogen. Sebab, pupuk N atau nitrogen adalah pupuk untuk pertumbuhan. Dengan pemberian pupuk N akan menyebabkan pohon mangga berbunga dan bertunas secara bersamaan. Sehingga, bunga yang muncul tidak banyak dan buahnya juga tidak lebat. Justru nanti daun muda yang tumbuh. Yang kedua, pemangkasan. Pruning atau pangkas cabang merupakan cara untuk meremacangkan ranting tanaman. Pemangkasan cabang dilakukan pada tanaman mangga sejak kecil dengan tujuan agar tanaman bercabang semakin banyak. Karena cabang mangga yang dipotong akan memiliki beberapa tunas baru yang kemudian bisa menjadi ranting-ranting yang baru. Semakin banyak cabang dan semakin banyak ranting akan membuat tanaman mangga semakin rimbun. Dan tentunya semakin banyak tempat untuk memunculkan bunga. Sehingga, pohon mangga berpeluang untuk menjadi semakin lebat dan berbuah semakin banyak. Untuk cara pruning ini, dan khususnya pruning mangga, sudah kita buatkan di video yang disini. Silahkan klik di atas link di atas video ini. Yang ketiga, merawat ranting tempat talon munculnya bunga. Ujung-ujung ranting pada pohon mangga harus dirawat dengan baik. Ujung-ujung ini merupakan tempat munculnya malai bunga. Kita harus pastikan dalam keadaan bersih. Mata tunas ini juga harus mendapat cahaya matahari penuh. Ranting yang terlalu banyak harus dikurangi. Lakukan penyemprotan insektisida atau obat hama pada serangga pada seluruh bagian tanaman secara berkala. Terutama pada ujung ranting agar tidak menjadi sarang serangga. Agar setiap ujung ranting memunculkan bunga akhirnya. Yang keempat, tip selanjutnya yaitu mengendalikan sistem pengairan atau penyiraman. Pada saat pohon mangga yang kita rawat sudah mulai berbunga, kita harus memberikan penyiraman berkelanjutan dengan debit yang sedikit. Jangan terlalu banyak. Jangan sampai tanaman mangga kekurangan air. Karena dapat menyebabkan proses pembungaan berhenti. Bunga yang sudah menjadi puah bisa layu pada saat mangga kekurangan air. Buah-buah yang masih kecil tidak berkembang dan menyusut sebelum akhirnya rontok. Memberikan penyiraman yang terlulap banyak juga dapat menggagalkan proses pembungaan dan pembuahan. Depik air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan unsur nitrogen dalam tanah larut dan terserap tanaman. Sehingga menyebabkan tanaman mangga mengalami fase pertumbuhan. Hal ini menyebabkan bunga dan buah rontok. Kemudian tanaman tumbuh tunas baru dan pohon gagal berbuah. Yang terakhir yaitu yang kelima, menyediakan polinator. Jika pohon mangga berbuah dengan nebat, yang dapat menentukan keberhasilan penyerbukan adalah kecepatan angin yang tepat. Angin yang terlalu kencang dapat merontokkan bunga. Sementara lingkungan yang tidak mendapat sirkulasi angin membuat penyerbukan sangat minim. Kita bisa menyediakan polinator untuk membuat bunga-bunga mangga berhasil menjadi puah. Misalnya, lebah. Dengan mengelihara koloni lebah dapat memungkinkan penyerbukan bunga lebih maksimal. Lebah-lebah ini akan membantu penyerbukan bunga menjadi puah, sehingga pohon mangga bisa berbuah dengan lebat. Demikian 5 langkah membuat pohon mangga berbuah lebat. Sebenarnya masih ada beberapa tip, namun tip yang lain yaitu seperti membuat tanaman stres, membuat pohon mangga stres, entah itu dengan pemberian boster maupun pemberian hormon. Ada juga zaman dulu yaitu dengan memberikan sayatan-sayatan luka pada batang maupun mengikat batang sehingga tanaman stres. Namun, hal ini kurang kami rekomendasikan. Usahakan 5 tips ini dulu jika memang tidak kuncung berbuah, bisa Anda lakukan tip yang lain. Semoga bermanfaat bagi sahabat berkepun semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah ini. Mari berkepun dan terima kasih. Sampai jumpa di bawah ini.